Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal berita vaksin Sinovac yang belum bersertifikasi WHO Oleh karena itu, Dinkes belum bisa memberikan penjelasan kebenaran berita tersebut Kepala Dinkes Kabupaten Serang, Dr. Agus Sukmayadi mengatakan Sampai saat ini Dinkes belum menerima peran beritahuan berkenaan dengan informasi vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi WHO Sementara saat ini pihaknya pun masih terus melakukan vaksinasi terhadap sasaran penerima vaksin Di antaranya orang lanjut usia atau lansia khususnya calon jemaah haji Kabupaten Serang Total lansia yang telah divaksin ada 310 orang Sedangkan terkait adanya informasi bahwa belum tersertifikasi WHO Sinovac sehingga nantinya beredar kabar harus vaksin ulang Agus mengatakan pihaknya masih menunggu ketentuan dari Kementerian Kesehatan Dirinya pun memastikan bahwa vaksin yang diberikan untuk Kabupaten Serang adalah Sinovac seluruhnya Untuk mengantisipasi adanya keresahan masyarakat Dinkes akan tetap menyampaikan perihal vaksin sesuai ketetapan Kementes Agus mengatakan saat ini jumlah stok vaksin yang ada masih cukup untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua Bagi pelayan publik dengan jumlah 233 vial untuk kurang lebih 1.048 sasaran dengan 2 dosis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!